Berikan informasi cuaca maritim untuk wilayah NTT bersama dengan prakirawan dari Stasiun Maritim Tenau NTT, Prisilia Tati Bernard. Selamat pagi, Prisilia. Selamat pagi, Kak. Ya, silakan bagaimana prakirawan cuaca maritim untuk wilayah NTT pagi ini? Baik, selamat pagi para pendengar setiap RERI ND dimanapun berada. Selamat pagi, Pak. Yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, adanya potensi gelombang laut kategori tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter yang diprediksi akan terjadi di wilayah Samudera Hindia Selatan. Sumba Sabu yang berisiko tinggi terhadap kapal feri. Kondisi cuaca di prairan NTT umumnya cerah berawan hingga hujan sedang dan umumnya arah angin bertipu dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 8 hingga 74 km per jam. Dengan kondisi kecepatan angin tertinggi terdapat di Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu. Dihimbau kepada masyarakat yang sedang melakukan perjalanan ataupun yang beraktivitas di laut agar selalu berhati-hati dan tetap memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamartanau Kupang. Demikian informasi cuaca maritim yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih informasinya Priscilia. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Selamat berakip pekan dan selamat belibur, Kak. Selamat berakip pekan.